Halo teman-teman, jumpa lagi di channel favoritmu Kreatif Farm dari Jember, Jawa Timur Video kali ini saya buat untuk teman-teman semua yang ingin tahu bagaimana sih saya memperoleh pendapatan dari beternak ayam kampung asli berjenis ayam KUB ini dan saya juga akan sedikit mengulas bagaimana perhitungan biaya kebutuhan pakan serta peluang pendapatan dalam setiap harinya nah teman-teman sekarang akan saya tunjukkan bagaimana metode yang saya terapkan dalam mengatur komposisi pakannya dan sekedar untuk catatan teman-teman bahwa komposisi pakan yang saya terapkan ini bukanlah yang paling benar atau bukanlah komposisi pakan standar ayam KUB seperti yang dianjurkan oleh Belitnak jadi video ini cukuplah teman-teman jadikan sebagai referensi ataupun bisa juga sebagai bahan pembanding karena menurut saya faktor komposisi pakan bukanlah satu-satunya faktor utama untuk menentukan tingginya tingkat produktivitas ayam KUB jadi masih ada beberapa faktor yang lain seperti misalnya ada faktor manajemen kandang ataupun faktor iklim dan lingkungan jadi teman-teman komposisi pakan yang saya gunakan untuk ayam KUB ini ada tiga macam yang pertama ada dedak padi dan yang kedua saya gunakan konsentrat ayam petelur nah seperti ini teman-teman dan yang terakhir adalah jagung giling dan untuk mendapatkan ketiga bahan pakan ini untuk di tempat saya cukup mudah jadi untuk dedak padinya saya biasanya membeli di tempat penggilingan padi dan untuk konsentrat ayam petelurnya pastinya di wilayah teman-teman berada juga akan mudah ditemukan di poltri poltri shop dan yang terakhir untuk jagung gilingnya teman-teman juga bisa membelinya di tempat penggilingan jagung ataupun di kios-kios pakan pinggir jalan dan yang terakhir nah ini adalah mineral sebagai supermen pakan untuk menjaga kestabilan dan meningkatkan produktivitas bertelurnya jadi teman-teman jumlah pakan untuk satu kali pemberian totalnya ada 5 kg kurang lebihnya dan ini adalah perbandingannya dalam prosentasenya untuk pemberian pakannya sendiri saya berikan 2 kali dalam sehari yakni pagi hari dan sore hari dan ini adalah perhitungan biaya pakan yang saya keluarkan dalam setiap harinya sedangkan untuk pendapatan yang saya peroleh adalah dari penjualan telurnya ya kalau saya hitung-hitung untuk pendapatannya memang tidak seberapa besar tapi menurut saya sudah cukup bagus untuk usaha ternak ayam skala rumahan dan perhitungan pendapatan ini masih bisa berpeluang untuk naik lagi karena indukan yang produktif saat ini masih ada sekitar 70% dari total populasi nah teman-teman teman-teman ini adalah limbah dapur yang biasa saya tambahkan ke dalam pakan utamanya daripada terbuang percuma lebih baik saya manfaatkan karena menurut saya limbah dapur ini mengandung nutrisi dan gizi yang cukup tinggi selamat menikmati nah teman-teman karena tipe kandang di tempat saya ini adalah tipe kandang semi umbaran jadi untuk pakannya saya gunakan pemberian pakan dengan metode basah atau saya campurkan air ke dalam pakannya ada beberapa kelebihan dalam menerapkan pemberian pakan dengan metode basah diantaranya yang pertama ayam lebih menyukai dan terlihat lebih lahap memakan pakan basah ini dibanding memakan pakan kering dan yang kedua untuk proses pencernaannya tentunya akan lebih mudah dan cepat dibandingkan mencerna pakan kering untuk yang ketiga ayam tidak mudah dehidrasi akibat kekurangan asupan air karena pada dasarnya hampir semua jenis ayam buras untuk porsi minumnya memang sangat sedikit sekali jika kita bandingkan dengan porsi minum dari ayam ras selamat menikmati 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 nah teman-teman seperti inilah penampakan dari lahapnya ayam-ayam KUB ini dalam menyukai pakan dengan metode basah ini selamat menikmati 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 selamat menikmati